Dan untuk informasi lebih lanjut seputar pertemuan tahunan IMF World Bank, kita akan bergabung dengan koresponden Desi Aritonang dan Inyoman Wiria Dinata langsung dari kawasan Nusa 2 Bali. Kita akan ke Desi terlebih dahulu. Desi, apakah semua pejabat negara sudah tiba di sana dan ada agenda apa di awal acara hari ini? Iya, selamat sore, Prida. Penyelenggaraan N1B Peace IMF World Bank Group 2018. Tanggal 8 Oktober hari ini, memang belum tampak banyak agenda dan belum tampak banyak negasi atau peserta yang datang pada hari pertama ini. Memang dari sisi agenda yang kami pantau hanya ada sekitar 3 atau 4 agenda. Di mana yang pertama tadi ada pagi-pagi sekali jam 7 sudah ada Solidarity for Lombok. Di mana Madam Lagard sebagai Direktur Kursa dari IMF bersama Metri Keluarga Sri Mulyani, Bukimur B.I. Periwansio di Desa Guntur Barat menyerahkan bantuan sekitar 75 ribu dolar Amerika atau setara 1,12 miliar rupiah kepada korban becana Bapak Bumi di Lombok. Dan juga berupa dana dan juga berupa dana ke pembangunan sekolah dan juga ada bantuan melalui PMI dan juga LASR dari World Meeting. Bantuan tersebut diberikan dari berbagai sumber. Ini adalah negara kepedulian sendiri karena memang di tengah persipunan pelaksanaan annual meeting ini Indonesia tetap bisa melaksanakan dan tetap bisa juga mengatasi perpasalahan atau berpasian. Dan memang bantuannya ini memang halnya terkisus pada Jumlah Bumi di Lombok. Lombok ini sudah membutuhkan bahwa nanti pada pernyalahan annual meeting ini secara ocasional bahwa ada bantuan dan hubungan untuk korban becana bumi dan tsunami di Panggung Sulawesi. Dan pada agenda selanjutnya pada putri 2 sore waktu lali sampai ke kelima tadi, di Melia Hotel ada Creative and Innovative Financing. Dimana di sini Indonesia menjadi kondil contoh bagi para negara-negara lain baik kecil dan berkembang untuk mereka bisa mengambil contoh bahwa pembangunan bisa dilakukan dengan dan berkembang untuk mereka bisa mengambil contoh bahwa pembiayaan yang kreatif seperti mengajak swasta atau juga melalui pendanaan melalui surat utang atau jenis-jenis kewa pembiayaan yang lainnya. Di sana ada juga Menteri Keuangan Asri Mulyani, Menteri PUPR, PENKOMIKO Rundi Yantara, dan juga Menteri Kehubungan Kiri Kaya Sumadi. Dan nanti pada sore hari akan ada media briefing kepada sejumlah media sekitar 100 orang yang akan di-briefing oleh Menteri Keuangan dan juga Guntari Wajio tentang bagaimana pelaksanaan dimulai esok, selasa 11 Oktober sampai nanti 14 Oktober bagaimana persiapannya, bagaimana ini sudah disiapkan dan yang akan agenda-agenda yang akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan tadi pantauan kami juga memang belum terlalu sibuk, mulai dari Gerbal 2 Bali sampai di venue-v venue yang ada di seluruh komplek USA 2 ini, belum tampak adanya sebelum-adanya. Cuman memang sudah ada bus-bus ataupun yang membawa ke area ini. Karena memang sejak hari pertama ini seperti saya berada di sekarang ini ada di pavilion Indonesia yang bisa dinikmati oleh peserta yang mungkin sudah datang pada hari pertama. Kemudian di sini ada banyak skala pamer yang mengeluarkan proyek perusahaan lebih spasional dari para BUMN, kemudian ada juga sesuatu seperti kawasan ekoromi khusus yang sudah kita tahu sebelumnya, ada KEK di Mandalika, dan ada juga di Sehapalu. Kemudian di sini juga ada ruang pamer yang mengangkat seni budaya Indonesia dan kerajaan tangan di Indonesia. Tadi kami sempat wawancara kepada pihak penyelenggara bahwa di hari pertama saja, belum begitu sibuk, mereka sudah membelanjakan uangnya di tempat pavilion Indonesia ini, di mana mereka bertransaksi hingga jutaan rupiah menghabiskan uangnya untuk menikmati hasil kerajaan tangan di Indonesia. Dan memang pada hari pertama ini, belum terlalu sibuk dan panitia pelaksana memproyeksi bahwa mulai sibuk atau kedatangan akan sampai pada puncaknya pada tanggal 10 Oktober mendatang. Karena memang pada 12, 13, dan 14 Oktober nanti, agenda penting mulai terjadi pada tiga hari itu, di mana ada Planet Asian, ada 10 negara dari negara-negara asli, ada juga Pension Jokowi-Dodo yang akan hadir, di situ juga ada Direktur Pelaksana dari IMF, dan juga Presiden World Bank Group. Dan kami juga bisa menyampaikan bahwa Anda datang dari delegasi, ada dari Sudan, dari Afrika, kemudian Mauritania, dan Mestir yang sudah lebih awal datang ke venue di sini. Dan juga ada sejumlah pembicara yang sudah menjatuhkan hadir datang seperti Pembelian Nobel dan Komunian Kesel, serta Profesor yang akan update terus bagi menerangkan kembangan dari Andal Wheatings, dari Grup 2018. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya. Itu tadi Desi Aritonang melaporkan. Dan sekarang kita akan ke Nyoman Wiradinata yang berada di Nusa Dua Bali juga. Nyoman, bagaimana dengan pengamanan untuk delegasi di sana? Ya, Prida, saya berada di salah satu dari tiga gerbang masuk di kawasan ITDC Nusa Dua, yang mana gerbang ini sangat dijaga ketat oleh tidak hanya pengamanan kompleks kawasan Nusa Dua, namun juga dari pengamanan aparat kepolisian. Artinya ada dari BRIMOB yang juga berjaga, bahkan di salah satu atau di belakang saya ini juga dilibatkan anjing penjinak bom. Artinya untuk mendeteksi ketika ada kendaraan yang masuk, yang menuju ke kawasan ini. Tidak hanya itu, Prida. Artinya mereka ataupun kendaraan yang bisa masuk ke kawasan ini adalah hanya kendaraan yang sudah memiliki stiker ataupun berstiker. Artinya mereka ataupun tamu ataupun kendaraan-kendaraan penjemput lainnya tidak diperkenankan untuk masuk ketika tidak memiliki stiker. Dan para tamu memang sudah disiapkan, artinya disiapkan shuttle bus yang bisa menuju ke tempat-tempat parkir kendaraan, di mana bisa mengantarkan mereka kemudian ke tempat-tempat yang ingin dituju. Termasuk juga delegasi yang datang di Bandar Ingkusti Nguraharai, hingga saat ini memang masih berdatangan. Artinya mereka juga disambut oleh panitia untuk kemudian dinaikkan ke shuttle bus yang sekitar 30 menit. Jeda waktu mereka menunggu untuk diberangkatkan ke kawasan ataupun ke tempat pertemuan, ataupun di hotel-hotel yang mereka menginap. Artinya dengan diberlakukannya shuttle bus, artinya para penumpang ataupun delegasi, kemudian juga mobil-mobil tidak diperkenankan untuk memasuki areal ITDC yang tidak berstiker. Ini kelihatan sekali menunjang kelancaran daripada pelaksanaan pertemuan tahunan dana moneter internasional ini. Artinya kemacetan bisa ditekan, artinya di kawasan tidak hanya di luar ataupun di darah-darah menuju ke kawasan Nusa 2, namun di kawasan Nusa 2 pun kendaraan bisa melenggang, terutama kendaraan-kendaraan delegasi yang akan menuju ke tempat pertemuan maupun menuju ke hotel tempat mereka menginap di kawasan Nusa 2. Kalau kita melihat, sedikitnya ada 15.000 petugas pengamanan yang sudah disiapkan untuk melakukan pengamanan selama dari tanggal 7 hingga tanggal 14 nanti ketika dilaksanakannya pertemuan tahunan ini. 15.000 tenaga pengamanan ini diantaranya terdiri dari apar kepolisian kemudian juga TNI Polri yang tidak hanya menjaga misalnya di bandara kalau dibandingkan dengan hari biasa Prida sangat kendara sekali. Banyak sekali tentara maupun pihak kepolisian yang terlihat dengan baju seragam kemudian juga di kawasan-kawasan ataupun jalanan yang menuju ke kawasan Nusa 2 termasuk tidak hanya di darat, artinya di udara pun sudah disiapkan artinya di Bandar Regusi Ngurah Rai juga dipersiapkan pasukan TNI yang siap mengamankan di jalur udara. Tidak hanya itu juga di laut di bagian selatan daripada Nusa juga juga dijaga oleh TNI Angkatan Laut. Nah kalau kita melihat memang terlihat sekali penjagaan yang sangat ketat namun walaupun misalnya kemarin dalam apel yang dilakukan apel gabungan pihak keamanan dinyatakan oleh Panglima Komando bahwa pengamanan memang ketat namun tidak menampakkan artinya karena Bali adalah daerah wisata jadi tidak terlalu menampakkan ketegangan ataupun seperti ada perang istilah komando yang kemarin melakukan apel. Inilah yang ditunjukkan walaupun ketat namun juga tetap karena Bali adalah daerah pariwisata ini tetap dijaga agar tetap nyaman ketika wisatawan akan berlibur di tempat ini Frida. Baik Nyoman Wiradinata, terima kasih atas informasinya dan terima kasih juga kepada Desi Aritonang yang tadi juga sudah melaporkan dari kawasan Nusa 2, Bali. Terima kasih telah menonton!